Hai wuhh suntuk banget lagi scroll IG ah apa nih free free webinar ke pemimpinan screenshot aja ah ajakin temen-temen di PT Cinta Sejati kuy kita kirim ke PT Cinta Sejati hmm guys join kuy udah mau ya free loh kok gak ngerti sudah di read kita lihat ini mah gratis beneran sukailah kapan lagi cakep yang lain gimana mantep mantep banget langsung jadi presiden ya semua kan ya nanti aku kirimin ini jemitnya hmm sampai ketemu di jemit nanti krim sticker dulu itu sticker andalan kita cakep oke nanti deh oke ya ni ten t dan j t t Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang keempat ada fungsi delegatif, dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Itu tadi merupakan perilaku defensive listening, yang mana defensive listening adalah orang yang tidak merasa aman dengan dirinya dan sering melakukan penyerangan dengan kata-kata demi mempertahankan diri sendiri. Leadership atau kepemimpinan memiliki tiga unsur utama, yaitu yang pertama ada pengikut atau followership. Btw ngomongin tentang followers, aku jadi teringat nih followers Instagram aku yang masih sedikit. Jadi buat kalian jangan lupa follow Instagram aku ya. Nah dari reka adegan tadi, itu merupakan contoh dari selective listening. Jadi pada selective listening ini, pendengar hanya mau mendengar bagian-bagian tertentu saja dari pesan yang disampaikan oleh pembicara. Tidak semua pesan menjadi perhatian dan fokusnya, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Pendengar dengan level tersebut, biasanya cepat mengganggu pembicara dan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan kalimat orang. Nah dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, boleh nggak saya minta peserta yang bernama Nadia Nurfadila untuk menjelaskan kembali apa yang Anda ketahui mengenai kepemimpinan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Narasombar, Ibu Wanisa Nada Sabrina. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi tadi, menurut saya kepemimpinan itu harus bersifat otoriter, yaitu mengatur dengan kesuai tanda dirinya sendiri. Nah itu tadi merupakan salah satu contoh dari feeling inget, yang mana ketika seseorang mendengarkan, ia hanya mendengarkan sedikit informasi. Lalu ia merekayasa informasi tersebut dengan pemikirannya sendiri, sehingga menimbulkan yang namanya feedback yang tidak baik. Feeling inget bisa dikatakan seperti orang-orang yang mempikir bahwa apa yang mereka dengar itu merupakan keseluruhan dari informasi atau cerita yang utuh, padahal itu tidak benar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa feeling inget ini merupakan orang-orang yang tidak mendengarkan informasi secara keseluruhan, kemudian ia merekayasa informasi tersebut dengan pemikirannya sendiri, sehingga tidak sesuai dengan pesan yang dimaksud. Gak gitu loh Bu, menurut saya kepemimpinan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki uang, karena zaman sekarang itu segalanya butuh uang. Jadi orang yang berhak pemimpin adalah orang yang mempunyai uang. Contoh di atas adalah contoh dari steakhogging, yaitu orang yang hanya tertarik pada ide dan pemikirannya sendiri, sehingga menimbulkan feedback yang tidak baik. Pengertian steakhogging adalah orang yang hanya mendengarkan pendapat pada pikirannya sendiri dan memaksakan opininya. Baiklah, itulah tadi video dari kelompok kami mengenai listening. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!